Halo JPEkers, kali ini saya berada di Senggigiwits, Lombok tepatnya di Holiday Resort Hotel Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita sudah bisa melihat view pemandangan di bawah Dengan perbukitan-perbukitannya yang begitu indah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke sekarang Kita akan menyeberang ke Sekarang sudah menunjukkan pukul 18 sore di hari keempat Sekarang sebelum sampai Itu kayaknya gunung yang kemarin Kita lihat dari puncak si jali-jali Dan disini kita mengisi air Sekarang sudah menunjukkan pemandangan di bawah Sekarang sudah menunjukkan pemandangan di bawah Terima kasih telah menonton Sekarang sudah menunjukkan pemandangan di bawah Sekarang sudah menunjukkan pemandangan di bawah Halim Perdana Kusuma Untuk penerbangan ke Kuala Namu Medan Terima kasih telah menunjukkan pemandangan di bawah Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati muster rojali apa menu sarapannya kakak? rendang-rendang rendang rendang sarapannya pakai rendang mantang selamat menikmati maka kakak 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 terima kasih macam terima kasih pake reksona wadah nah itu gayet kita masih tidur ini persiapan kita setelah selesai mandi sarapan kita akan melanjutkan kejalanan ke puncak closer bu gimana bu? iya mantap makanannya mantap-mantap semua ini mantap, anak gadisnya mantap juga dibatuh sama anak-anak gadisnya ya iya itu, lagi di dapur anak-anak gadisnya orang sini asli, mau dibawa? masukin ke tas hahaha mau bawa anak gadisku bawa sekarang masukin ke tas nah ini dia anak-anak gadis itu halo terima kasih terima kasih jalan ابut dan lelajar lelajar abang jalan bergerak jalan jalan Pendakian dimulai tanggal 8 Maret 2021 jam setengah 10 pagi. Terdulillah dimana ini? Gak bisa dimanam. Minum gratis, ini gratis. Selamat amain. Sehat. Setelah lebih kurang berjalan sekitar 30 menit. Kita jerat di sini untuk menunggu tim yang lain. Buruk etek belum dicukur. Terima kasih telah menonton. Kita diantar oleh adik-adik dari... Unsia. Universitas Syahkwala. Diantarnya sampai mana nih? Senebu. Senebu. Oh berarti nanti kita dimasakin gitu ya di sana. Ini... Merdusikan. Hehehe. Ini udah yang ada kacangnya. Senebu. Versi. Senebu. Enam. Silahkan. Gila. Indah. Senebu. Hing. 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 selamat menikmati anti berburu kule memunuh kule karena itu pidana artinya kita orang gayo anti berburu kule kita lanjut lagi ke depan ini sudah batas vegetasi antara perkebunan penduduk dan hutan ini kita memasuki hutan ayo maju lagi gimana tek luar biasa enak ya udah biasa ya semangat alhamdulillah ya cerah sekali hari ini jam 12 siang kita istirahat di pintu rimba ayo maju lagi gimana tek luar biasa kalian enak ya udah biasa ya alhamdulillah ya cerah sekali hari ini Pak Jali bisa dijelaskan sedikit pintu rimba ini artinya kita memasuki rimba gitu ya kawasan jadi tadi perbatasan dari kebun warga kita sekarang masuk ke pintu rimba dari sini lah kita mulai start sampai ke angkasan pendakiannya kira-kira ke angkasan berapa jam itu Pak dari sini kita hitungkan ke angkasan berapa sekitar 6 jam 6 jam ya oke oke nah tek-tek gimana ini Mbak Tis sampai sini ya nganter kita ya nanti turun lagi ya oke iya terima kasih ya udah nganter kita udah bawain telur jadi di hari pertama ini kita masih disuguhkan dengan track yang cukup pedas yang belum ada bonus terima kasih track yang tetapnya dia gila gila selamat menikmati iya, gue bilang dan setelah menumpuh perjalanan lebih kurang 8-9 jam kita sampai di camp air sebutannya yuk, ikuti terus guys, akhirnya untuk hari pertama kita bakalan bermalam disini bersama Mr. Jali dan teman-teman semua gimana perasaan anda mantap, lalu ser hari pertama hari pertama hari pertama langsung digas oke oke, lihat di mana rasinya sekarang aja oh itu udah sebelum maghrib usai kita makan kita masuk-masuk dulu kita jalan jam 5 besok bang bawa periuk dari bawah di binaya kita jalan jam berapa? jam 5 ya kita di binaya bang wedalah jam 5 sore tapi kan itu mah seven summit seven summit mal samit eh, kata siapa siapa yang bangun jam 5 sungguh masa? kita gak pernah lewat jam 7 jalan ya? dia gak masih bangun iya kan? habis pagi ya? kan lakukan bangun sungguh jam 5 udah bangun masa? berarti kita bangun jam berapa nih? jam 7 ya? eh, jam 2 kan aja kalinya mas kecantan ya bang lah satu iya kan ow dia oh iya gimana jual yang kaya gitu bang oh dimilai digam menang iya, nah, sebelum taman ininya kah? udah habis dipenuhin kayunya k associ ah liyawan bicarbisa aja iya lagu sayur santan opor opor sayur santan opor ayam ala chef anca wah ini kita lagi di simpang air bukit simpang air simpang air gunung laser sekarang sudah jam jam 18 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 jam 19 jam 19 jam 16 jam 18 jam 30 jam 19 jam 19 Bapak disini tanah nih Apa ini deh sama power bank aja Bapak mister lagi mencari matahari Tapi normal itu mbak Normal Normal itu angker itu bos Bancol sirup Jadi tepat jam 10 pagi Kita melanjutkan kembali perjalanan Menuju angkasan Perjalanan lebih kurang akan ditempuh 2 jam Di hari kedua Angkasan 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 Lumut khas gunung leuser Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati 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 Oh itu Tendanya sudah berdiri Nah tuh Sedikit lagi Kita sampai di Camp Angkasan Itu dia Camp Angkasan Tendanya sudah berdiri Sekitar 15 menit lagi Saya sampai disana Dengan view yang masih Sangat cantik Oke Selesai lagi tepatnya jam 16.30 Kita sampai Angkasan Ini dia Si abang purtennya Sudah mendirikan tenda Sudah sampai Sudah pada santuy Sekarang ketinggian berapa 2889 2889 meter di atas permukaan laut Alhamdulillah Suasana sore hari Jam 6 Jam 6 sore Aktivitas kita di Camp Ketawa Ketepuk Apa ini? Angkasan Terus apanya Apakah nentang kayu Kaki kan gini Balik dari 2 liter Menyum aku Seperti tidak terjadi apa-apa Ini dia Soalnya tidak ada apa kejadian Ini lagi dandan Dengan menu pedicure Terima kasih Lalu Lalu Lagi sultan cek Kotor sedikit jari Langsung Dan dan kali ini saya berada di puncak angkasan dengan viewnya sore hari sekitar jam Oh hampir jam 7 malam tuh masih kelihatan di sini cuaca masih terlihat jelas dengan viewnya yang jamik mana Bang puncak glosernya yang paling tinggi itu Oh nah itu puncak glosernya mana ya ini jam 7 malam sunsetnya dan itu seperti yang ini ini puncak glosernya masih butuh waktu tiga hari lagi untuk sampai ke sana ini mengersiapkan mental dan fisik oh 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 alas bahwa musim berpaket apa lagi di turunan janganlah 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 minta ampun ya tadi udah loyo lah gue tanya sama mbak apa bak nggak apa-apa kurang-kurang nggak jatuh-kurang nggak jatuh rasa rasa tulang ini kan udah terasa lah berapa-berapa garuk-garuk kepala aku kita bisa makan di tengah-tengah sini bisa ditop berapa jam kesini bahwa selesai biasanya 23 jam lah 3 jam kalau 2 jam 3 jam oke 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 tiga jam 3 jam ya makan siang di tengah-tengah kita nggak usah lama-lama di Loser kalau mau menuju ke Lio emang nggak bisa bang lama-lama di Loser tapi ya kita harus bekerja di sini karena itu jangan lupa makan siang di sini boleh ada tempat lain dekat di sini dari sini ke les berapa jam biasanya 3 jam 6 jam lah pepe itu 6 jam pepe nah ini bisa 4 tuh nggak bisa kurang pak saya nawas kok saya terjauh ya sempat ngomong kayak gini juga ya aku juga cak setelah ngumpul-ngumpul kayak gini terus aku bercanda itu itu cobalah kita sudah di kita sabtego tunggu yang Loser yang besar kita setelah jam 6 bisa bang bisa konsisten kita setelah jam 6 bisa 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 ya kita sarapan apa dulu yang ringan hari ketiga tanggal 10 hari Rabu suasana pagi hari di puncak angkasa kita akan lihat sunrise-nya selamat menikmati sakit selamat menikmati 3 itu kah lah iva meng ini pagi hari pagi hari di Puncak Akasan dengan view yang seperti ini air minum dari tampungan air hujan keruh tapi sehat buat diminum malam kalian indah ini malam ketiga basah kenapa ini basah kenapa ini basah kenapa ini di atas sih kamu itu ga basah ya engga tapi ini basah ya kita sekarang mau menanam logistik jadi kalau di gunung losur itu karena perjalanannya sangat jauh jadi kita harus menanam logistik untuk nanti perjalanan saat turun dari puncak ini logistik yang akan kita tanam untuk persiapan makan ini logistik yang akan kita tanam untuk persiapan makan nanti pas kita pulang dari puncak nah si abangnya sudah menggali lubang ini lubang buat logistik bukan lubang buat pop ya logistik yang akan kita tanam untuk persiapan yang penting kita teng bingkau memasukkan barang di basah Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sumber mata air, sebenarnya ini bukan sumber mata air, ini adalah galian lubang yang dibuat oleh warga sekitar untuk menampung air, untuk keperluan memasak dan minum bagi para pendaki yang akan ke puncak Lose. Selamat menikmati. Mungkin sekitar setengah sepuluh kita akan berangkat. Selamat menikmati. 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 kami yang kelelahan ngadem setelah lebih kurang 20 menit dari puncak si jali-jali kami melanjutkan kembali perjalanan menuju sungai alas dan sekarang tracknya menurun kantong semar di Gunung Loser ini bentuknya masih kecil-kecil dan setelah menempuh perjalanan lebih kurang 1 jam 30 menit kita sampai di Camp Daus jadi dari tadi puncak jali-jali ke sini ditempuh lebih kurang kita sudah disambut dengan porter yang sudah duluan menyiapkan minuman untuk kita dari Camp Daus saya melanjutkan kembali perjalanan menuju sungai alas sekarang sudah menunjukkan jam 12.23 oke kita lanjut lagi sekarang perjalanannya digominasi oleh tumbuhan-tumbuhan pakis pakis hutang masih ber nicht jalan leorient masuk setelah titelah hetempat pas cestelah selamat menikmati 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 selamat menikmati